Mungkin sebagian pria akan bertanya, apakah alat vital kita dalam keadaan yang sehat? Atau bagaimana sih ciri-ciri alat vital pria yang sehat itu? Untuk itu dalam video kali ini kita akan membahas semuanya. Alat vital pria dikatakan sehat bukan hanya dilihat dari performa ketika berhubungan intim saja, atau memiliki bentuk yang besar. Namun, hal tersebut bisa dilihat dari fungsinya sehari-hari. Biasanya, indikator awal yang umum menandakan adanya masalah pada alat vital pria bisa dilihat dari sensitivitas, ukuran, serta kondisi ketika ereksi. Ada beberapa karakter fisik yang biasanya menandakan jika alat vital pria dalam kondisi sehat. Yang pertama, bisa dilihat dari warnanya. Warna alat vital pria yang sehat adalah sama dengan warna kulit, atau mungkin bisa satu atau dua tingkat lebih gelap dari warna kulit. Dan yang kedua adalah dari teksturnya. Tekstur penis biasanya tidak mulus, dan akan nampak pembuluh darah di permukaan, terlebih jika dalam kondisi ereksi. Dan yang ketiga, dari ukurannya, di mana rata-rata ukuran penis pria Indonesia ketika ereksi sekitar 12 hingga 19 cm, dan saat layu bisa berkisar antara 5 hingga 10 cm. Dan yang berikutnya, penis yang sehat bisa dilihat dari bentuknya, di mana bentuk penis yang sehat kadang dapat menggantung di satu sisi atau lainnya, dan kadang memiliki lekukan bahkan ketika sedang ereksi. Dan ciri fisik alat vital pria yang sehat bisa dilihat dari saat ejakulasi. Ketika pria mendapat rangsangan, maka bisa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan air mani. Dan jumlah air mani yang keluar biasanya kurang dari 1 sendok teh, namun hal tersebut bisa bervariasi. Dan yang terakhir adalah dari sensitivitasnya, di mana sensitivitas alat vital akan semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Sensitivitas ini berkaitan dengan terjadinya penurunan jumlah hormon testosteron, dan terjadinya perubahan sensitivitas dari reseptor androgen. Penurunan sensitivitas akan mulai dirasa pada usia 25 tahun, dan sensitivitas tersebut akan mengalami penurunan tajam pada usia 65 hingga 75 tahun. Penurunan sensitivitas tersebut akan mengalami penurunan tajam pada usia 65 tahun.